Shalom Tiberias Dalam Kristus ku berikan Kemuliaan atas kemenanganku Sungguh ku terpesona Akan kekuatan dan kuasamu Oh tak dapat ku mengukurnya Namun semuanya Tak dapat melampaui anugrammu Yang ku terima Mari Tiberias bersama-sama Dalam Kristus ku percaya Ada kemuliaan dibalik salingmu Karena ku jatakan kemenangan darimu Kekuatanku Pengharapanku Dalam Kristus ku berikan Kemuliaan atas kemenanganku Sungguh ku terpesona Kemuliaan atas kekuatan dan kuasamu Oh tak dapat ku mengukurnya Namun semuanya Tuhan Semuanya Tuhan Tak dapat Tak dapat melampaui anugrammu Yang kami terima dari engkau Tuhan yang baik Yang ku terima Oh Dalam Kristus ku percaya Ada kemuliaan Ada kemuliaan dibalik salingmu Karena ku jatakan Karena ku jatakan Kenangan darimu Kekuatanku Kekuatanku Mengharapanku Dalam Kristus ku percaya Ada kemuliaan dibalik salingmu Kekuatanku Kekuatanku Dari klik Kekuatanku Mengharapanku Lo Dari klik Lumiaan Kekuatanku Berpercaya Perniatanku Perniatanku Ngikut Kedua tangan mengatakan Jatakan kenangan darimu Kedua tangan mengharapanku Dalam Kristus Beri kata tangan yang paling dasar bagi Tuhan Yesus Kristus Dalam Tuhan Yesus Haleluya Kami lada pun lupamu Tuhan Kami pembunyakan engkau Tuhan Yesus Haleluya Kami pembunyakan engkau Tuhan Yesus Kami pembunyakan engkau Tuhan Yesus Kristus 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 Berharap aku Tuhan Ketua Tentu Ketua Tentu Berharap Ketua Tentu Berharap aku Salah Kristus Lebih dahsyat berikan Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Mari angkat tanganmu Agungkan Tuhan Haleluya Oh Yesus Mari tempat dimana Kau berada sunar Bangun mesbah di harapan Tuhan Angkat tangan Percayalah kepada Tuhan Yesus Dia akan memberikan kemenangan bagi setia Jauh kita senang Haleluya Aku percaya Pada janjimu Tuhan Kami menyembahmu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Aku percaya Tuhan Yesus Para Kristus Yesus Amin 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 Aku datang Tuhan di hadapanmu sore hari Aku datang di hadapanmu Tuhan Bukan dengan kekuatanku lagi ya Bapak Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan Yesus Ampuni kebanggaan kami Tuhan di hadapanmu Semua yang kami punya, semua yang kami tahu Berasal dari engkau Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Sentuh mereka ya Bapak Sentuh mereka ya roh kudus Pribadi yang mengenal setiap masalah kami Pribadi yang begitu tahu mas Pergumulan yang kami bawa ke tempat ini Beri mereka kekuatan Tuhan Lembutkan setiap hati, gemburkan setiap jiwa Ini doa kami Tuhan sore hari di dalam nama Yesus Terjadi kelepasan di tempat ini ada kuasamu Tuhan Bawa kami melihat damai sejahtera Tuhan Oh ku percaya Katakan tanganmu tinggi sudah Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu Kasihmu tiada duanya Sampai Amin Tuhan Yesus Kasihmu Kau ku kagumi dalam hati Kasihmu Oh ku kagumi Sampai kagumi Kau ku kagumi Beri kami melihat damai sejahtera Tuhan Kau ku kagumi Kasihmu Kasihmu Oh ku ku kagumi Dalam hati Kasihmu Tidak ada Duanya Sampai kini Ku akuinkan Kasihmu Kasihmu Tidak ada duanya Dalam hati Berikan tepuk saran yang paling terbaik Bagi Tuhan Yesus Mari bersama-sama kata-kata Kau 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 Kasihmu Tidak ada duanya Kau Sampai kini Kau 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 Ya Kau Tidak ada duanya Kamu Kau 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 Dari Tuhan Kasihmu tiada duanya Kasihmu Kasihmu tiada duanya 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 Amin. Haleluya. Lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat sore. Shalom Tiberia. Halo. Sore hari yang indah ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersorak-sorai. Bagi nama Tuhan. Tuhan dan dari perjambaran, asalkan berdiri di atas firmannya. Bila hatimu sempat di hatiku. Taulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana. Sama-sama kita katakan. Ku tak pandang dari suku mana. Asalkan berdiri di atas firmannya. Bila hatimu sempat di hatiku. Taulah saudara dan saudari. Kau tak pandang dari suku mana. Kau tak pandang dari suku mana. Asalkan berdiri di atas firmannya. Bila hatimu sempat di hatiku. Aduah saudara dan saudari. Kau tak pandang dari suku man Vale ya. Coba lihat Putri hatimu. Di wajahmu, kemuliaan wajah, ku kasihikan dengan kasih Tuhan. Kulihati wajahmu, kemuliaan wajah, ku kasihikan dengan kasih Tuhan. Kulihati wajahmu, kemuliaan wajah, ku kasihikan dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, kita bersadar. Dalam Yesus, kita bersadar. Dalam Yesus, kita bersadar. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersadar. Dalam Yesus, ada sukacita. Ada sukacita dalam Yesus. Dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus, ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, ada sukacita. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Biar soalnya hari yang indah ini, kita panggil satu nama yang dahsyat. Siapa namanya? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Yang wanita, yang wanita katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus di atas. Yang pria, yang pria katakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus di atas. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, mengalahkan semua musuh. Nama Yesus, menara yang kuat. Di atas segalanya Terus memuji nama Tuhan Yesus Amin Kami sangat bersyukur ya Tuhan Atas anugerah-Mu Yang begitu luar biasa bagi setiap Come on, come on, come on Bertepuk tangan bagi nama Tuhan Sama-sama Dia mati bagiku Dia mati bagiku Ya Tuhan Ya Allah Penyelamat Kuasa mati kalahkan Hidupku dimulihkan Ya Tuhan Ya Allah Come on Allah Come on Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Haleluya Haleluya Come on Dia ada di dalamku Begerak di hidupku Dia tinggalkan Dia alam Kekuatan Dia penuhi Dia penuhi Dia penuhi hatiku Dengan kuasa Dengan kuasa kasihnya Ya Allah Dengan kuasa Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus Kerja Tiberias Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik It is so good to you, it is so good to me, Now it is so good to you. Terima kasih telah menonton 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 Dan 3 ruang sekolah minggu Dengan kapasitas 120 anak Dengan penuh sukacita kami mengundang Dan seluruh jemaat Tuhan untuk mengalami kasih kuasa dan mujizat Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Kita tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Dan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Raja Tuhan Yesus 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 masing-masing. Itu sebabnya melihat keadaan orang, jangan menghakimi. Dan jangan cemburu, jangan iri hati. Karena kita gak tahu apa yang dialami, dilalui orang itu. Karena setiap orang punya arena pertandingan imannya masing-masing. Dan percayalah dalam setiap arena pertandinganmu, engkau gak sendirian. Ada Tuhan Yesus menyertai. Tidak akan meninggalkan. Tidak akan membiarkan. Tuhan Yesus menuntunmu kepada garis kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Amin. Ayat yang kedua, kita baca bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang dengan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu yang pertama firman Tuhan katakan, saya akan bacakan kembali karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Saya gak pernah lihat ada atlet bertanding dalam pertandingan internasional, misalkan atlet bulu tangkis bawa tas bulu tangkisnya sambil bertanding di lapangan. Dia tinggalkan semua. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi hidup kita. Nasihat firman Tuhan ini untuk membawa saudara dan saya di menit-menit setiap hari hidup yang Tuhan Yesus karuniakan hidup dalam ketaatan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Amin. Sehingga ketika hari ini berlalu gak menjadi beban di masa depan. Amin. Gak menimbulkan kerusakan di masa depan dan gak bisa merusakkan rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasihnya Tuhan. Meresponikasi kebaikan Tuhan. Sehingga ketika hari ini berlalu dan masa depan tiba, saya percaya hari ini menjadi berkat Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan katakan di sana dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertujuk pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bagaimana saudara dan saya berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita dalam suatu pertandingan iman sampai kepada garis akhir arahkan matamu tertujuk pada pribadi Tuhan Yesus. Fix your eyes on Jesus. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini ada satu artikel yang saya baca kenapa atlet papan atas atlet yang bermental juara itu udah di poin-poin kritis udah ketinggalan apalagi kalau atlet bawa nama bangsa negara itu presurenya luar biasa. Contohnya kayak pertandingan bulu tangkis pertandingan lari atau pertandingan misalkan sepak bola bola basket bola volley kadang ngeliatnya aja kita ah udahlah matiin TV lah kayaknya udah sulit menang. Eh gak gak tau kemudian kita yang deg-degan pada saat berapa saat kemudian TV kita nyalain loh kok menang malah jadi menang. Jadi ada satu keadaan dimana seorang atlet itu ketika dia di titik kritis-kritis poin-poin kritisnya udah ketinggalan jauh dan itu menjadi satu tekanan mental yang luar biasa tekanan fisikis yang luar biasa fisik udah kelelahan luar biasa tapi kenapa dia bisa ngalami kemenangan? Ada seorang peneliti dia seorang atlet juga dia seorang doktor juga peneliti kinesiologis jadi ahli ilmu gerak tubuh saudara dan dia meneliti ternyata ada satu hasil peneliti yang dinamakan bahwa atlet-atlet ini memiliki apa yang dinamakan the quiet eye jadi di titik dia udah dalam tekanan yang luar biasa ada banyak orang yang tadinya support dia malah mencemoh oh kok gagal kok udah bakalan kalah udah ketinggalan set jauh udah ketinggalan poin jauh tapi dengan tenang dia mulai poin demi poin set demi set dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan membalikan keadaan ternyata para atlet ini memiliki apa yang dinamakan the quiet eye jadi di tengah tekanan yang luar biasa di tengah pressure yang luar biasa dia mengarahkan fokus kepada pandangannya kemenangan yang sudah tersedia di depan sehingga dia mulai dengan tenang pikirannya dia tenangkan arah fokusnya dia tujukan kepada kemenangan itu sehingga akhirnya pihak lawan yang lebih banyak berbuat kesalahan karena tekanan yang sama amin jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini jadi Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib dengan tekun menderita menanggung salib yang begitu sakit luar biasa Tuhan Yesus mengalami baik tekanan secara fisik tekanan secara moral maupun tekanan secara spiritual sejak dari pelayanannya Tuhan Yesus mengalami tekanan secara fisik dia tidak pernah berhenti untuk melayani orang banyak bahkan di tengah dia kelelahan makan pun gak sempat Tuhan Yesus tetap melayani penyembuhan menyebabkan orang yang terbelenggu mengusir setan-setan keluar dan menyembuhkan orang banyak bahkan membangkitkan orang mati bahkan firman Tuhan katakan gak ada tempat buat dia menaruh kepalanya serigala punya sarangnya burung punya sarangnya tapi anak manusia gak punya tempat untuk meletakkan kepalanya dia ngalami tekanan moral yang luar biasa bahkan di taman Getsemani murid-murid lari meninggalkannya dia dihianati orang banyak yang tadinya memuji-muji Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan orang banyak yang sama berkata salibkan dia salibkan dia dia ngalami tekanan moral yang luar biasa dan Tuhan Yesus juga ngalami tekanan spiritual bagaimana setan berusaha untuk mengganggu pelayanannya dan juga ngalami di atas kayu salib kesendirian rasa sakit yang paling sakit ngalami keberpisahan dengan Bapak di sorga belum lagi tubuhnya menanggung penderitaan demikian hebat cambukan hinaan rasa sakit yang luar biasa tapi Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya sukacita ganti salib kemuliaan ganti kehinaan amin firman Tuhan katakan di ayat yang kedua disana marilah kita melakukannya dengan mata yang tertujuk pada Yesus yang memimpin kita dalam iman yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya tekun memikul salib buat sodara dan saya dengan satu tujuan sodara dan saya diselamatkan ada kita ada keluargamu ada keluargaku di dalam kerajaan sorga ada sukacita di dalam kerajaan sorga katakan amin dan Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya the quiet eye duduk di sebelah kanan Bapak di sorga sejak dari mulanya Alpha dan Omega dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus dan Bapak dan Roh Kudus adalah satu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan Bapak tapi kenapa Alkitab menulis Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya kepada duduk di sebelah kanan Bapak di sorga ganti kehinaan dengan satu tujuan mendudukan sodara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga amin menjadi imam besar buat kita duduk di sebelah kanan Bapak di sorga menjadi penolong buat sodara dan saya jadi apapun keadaanmu hari ini sekalipun secara fisik secara logika secara rasio secara hitung-hitungan di atas kertas sulit bagimu untuk melewati keadaan kesulitan tantangan persoalan yang sedang kau hadapi percayalah kepada pribadi Tuhan Yesus atau mungkin gak ada dasar buat berharap untuk ngeliat ada pemulihan dari keadaanmu percayalah kepada karakternya Tuhan Yesus dia setia dia tidak bisa berubah dia tidak pernah berubah dia tetap sama dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya katakan amin Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikannya buat saudara dan saya katakan amin mari kita kembali disana firman Tuhan katakan ingatlah selalu akan dia ayat yang ketiga yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa ingatlah selalu akan dia dan saya bersyukur ini yang dikembalikan di akhir jaman hanya panggilan Tuhan Yesus hanya kasih anugerah Tuhan Yesus saudara dan saya ada di gereja yang menerima panggilan Tuhan untuk mengembalikan perjamuan kudus yang penuh kuasa dan firman Tuhan katakan setiap kali kita makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus jadikan peringatan akan dia amin ingatlah selalu akan dia dan kita bersyukur kita makan dan minum tubuh darah Tuhan Yesus untuk mengingat memproklaim memperkatakan amin karena kata mengingat disana dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata anamnesis bukan hanya sekedar mengenang bukan hanya sekedar membayangkan bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib tapi anamnesis adalah peristiwa yang telah terjadi di waktu yang lalu dan peristiwa itu tetap hidup sampai hari ini dan seterusnya dan kuasanya tetap dinyatakan katakan amin kalau ada dokter disini saya mohon dikoreksi betapa pentingnya arti anamnesis dalam memeriksa pasien jadi segala riwayat pasien di waktu yang lalu harus dibawa sampai kepada hari ini sebagai suatu pengambilan keputusan diagnosa atau pemberian obat atau pemberian terapi gak bisa diabaikan betapa pentingnya demikian juga kita jadikan peringatan akan Tuhan Yesus anamnesis bukan sekedar mengenang peristiwa mengingat atau membayangkan bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib tapi kuasa tubuh darah Tuhan Yesus yang tercura 2000 tahun yang lalu tetap sama hari ini sampai selama-lamanya kalau 2000 tahun yang lalu orang menjama jubahnya dan mereka menjadi sembuh hari ini saudara dan saya lebih dari menjama jubah Tuhan Yesus tubuh Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu ada di dalam kita katakan amin Tuhan buat dan punya perjanjian dengan saudara dan saya oleh darahnya katakan amin itu sebabnya jangan menjadi lemah jangan menjadi putus asa dalam segala keadaan apapun hari ini dalam segala pertandingan iman apapun yang kau hadapi hari ini ingat baik berdiri teguh dan perkatakan Tuhan Yesus punya perjanjian dalam hidup saya katakan amin beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus amin karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita amin jadi Paulus menulis maaf Ibran ini gak diketahui penulisnya siapa cuman kedekatan karakteristiknya ada penafsiran mungkin salah satu penulisnya kemungkinannya adalah Paulus atau mungkin bisa juga orang lain amin tapi disana dikatakan adalah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita saya bersyukur beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang teman dosen teologi dia dokter saudara baik diambil degree di Indonesia dan di Amerika dan waktu Januari lalu dia studi arkeologi ke daerah Turki karena daerah Turki itu adalah banyak gereja mula-mula disana boleh dibilang bahwa apa yang ditulis dalam kita perjanjian baru surat penggembalaan Paulus kepada jemaat di Korintus di Galatia di Ephesus di Filipi di Kolose tujuh gereja yang disebut dalam kitab Wahyu itu adanya di daerah Turki semua apa kota-kota yang ditulis dalam kisah para rasul itu ada di daerah Turki semua dan dia melakukan studi arkeologi disana sehingga itu yang memberkati saya melihat membaca Alkitab dengan cara yang lebih tepat lebih benar kenapa? karena ketika kita baca perjanjian baru seringkali kita melihatnya dengan kacamata mindset modern atau bahkan ketika kita baca perjanjian baru atau kita baca penafsirannya kita baca dengan kacamata teologi barat tapi ketika teman saya ini studi arkeologi disana konteksnya bagaimana kehidupan yang terjadi pada zaman itu membawa kita mengerti dengan benar apa yang ditulis di dalam surat-surat ini dan apa yang dimaksudkannya jadi pada zaman dulu orang Kristen itu orang jemaat mula-mula orang yang percaya pada Tuhan Yesus mula-mula mereka ngalami aniaya mereka ngalami diburu ditekan bahkan dibunuh Ibrani fasal 11 ayat yang ke-36 Ibrani fasal 11 ayat 36 firman Tuhan katakan begini ada pula yang diejek dan didera bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan mereka dilempari digergaji dibunuh dengan pedang mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan kesesakan dan siksaan mereka lari bersembunyi bahkan dengan baju yang di badan mereka di padang gurun mengalami kekurangan dan sebagainya dunia ini tidak layak bagi mereka mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah-celah gunung dan dengan iman mereka bahkan firman Tuhan katakan dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tapi mereka tetap beriman mereka tetap percaya sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik yang 40 sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan jadi bagaimana Jumaat mula-mula mengalami karena ketika mereka bertobat ketika hari Pentecostal roh kudus menjama roh kudus melawat mereka berbahasa roh mereka mengalami karunia roh kudus dan mereka yang berkumpul dari banyak bangsa orang Yahudi ke Yerusalem mereka kembali ke negaranya masing-masing ketika mereka kembali mereka belum punya Alkitab Perjanjian Baru mereka belum punya kitab Injil seperti saudara dan saya amin karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes baru ditulis itu beberapa puluh tahun kemudian bahkan ketika mereka pulang mereka kembali bahkan orang Yahudi yang ada di Yerusalem ketika mereka bertekun dalam iman mereka mereka dianggap sekte mereka dianggap sesat oleh kebanyakan mayoritas agama yang dipercaya pada saat itu oleh orang Farisi Alitaurat dan sebagainya bahkan mereka dianggap musuh negara karena pada saat itu sebagian besar wilayah itu dikuasai oleh tentara Kaisaran Romawi dan Kaisar dianggap seperti Tuhan atau Allah jadi ketika mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka diburu mereka dianiaya bahkan mereka dibunuh tapi mereka tetap dalam iman mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka ngalami kasih Tuhan mereka ngalami kuasa roh kudus mereka ngalami karya roh kudus dalam hidup mereka mereka bertekun itu sebabnya kalau ketika saya merenungkan ini saya malu saudara saya malu kenapa? mereka dalam tekanan yang luar biasa tapi mereka tetap dalam iman yang luar biasa gak punya Alkitab tapi mereka rindu itu sebabnya Paulus menulis surat-surat penggembalaan surat pengajaran baik secara doktrin maupun praktika kehidupan mengenai penyembahan berhala dan sebagainya mengenai makanan dan sebagainya mengenai pernikahan dan sebagainya karena mereka pada saat itu belum punya pegangan Alkitab belum selesai disusun amin itu sebabnya saudara dan saya hari ini betapa bersyukurnya beruntungnya kita bisa beribadah memuji menyembah Tuhan dengan aman dengan nyaman jangan sia-siakan Alkitab ada di dalam hidup saudara jangan sia-siakan amin ada hamba Tuhan yang mengatakan saya hanya mengutip kalau Alkitabmu ini bukan untuk menghakimi kalau Alkitabmu bersih hidupmu kotor tapi kalau Alkitabmu lusuh dan kotor hidupmu bersih kenapa? karena sering dibuka sering dibaca direnungkan dan kebenaran firman Tuhan air hidup yang membasuh saudara dan saya katakan amin amin itu sebabnya ketika Paulus menuliskan ini sampai kepada saudara dan saya ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita dan pada zaman itu dalam penjajahan Romawi perlombaannya apa aja pertandingannya pacuan kuda lomba lari gladiator orang diadu dengan orang sampai kepada penyawa saudara lalu orang diadu dengan binatang buas yang biasanya adalah para budak yang memberontak atau orang-orang Kristen orang-orang yang percaya yang ketangkep itu diadu dengan binatang buas ini yang terjadi mari kita lihat 1 Korintus 9 ayat 24 1 Korintus 9 ayat 24 konteks pertandingan perlombaan apa yang pada zaman itu tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya ayat yang ke 25 firman Tuhan katakan ayat 25 tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi ayat 24 Paulus menulis pada jemaat di Korintus larilah sedemikian rupa mari kita kembali kepada konteksnya amin bagaimana apa yang terjadi pada zaman itu sehingga Paulus menuliskan larilah sedemikian rupa karena ketika kita baca ayat ini mindset kita kebentuk dengan mindset modern suatu perlombaan lari yang punya lintasan yang bagus tapi apa yang terjadi bisa ditampilkan gambarnya ini oleh-oleh dari teman saya dia pulang penelitian arkeologi jadi ini stadion yang digunakan pada saat itu ada satu gambar lagi jadi arena larinya itu itu bukannya suatu jalanan yang rata licin tetapi jalan yang mentah jalan yang berbatu itu arena larinya dan mohon maaf saya sampaikan bagaimana mereka berlari mereka ditelanjangi supaya apa supaya gak ada trik ini itu mereka dalam keadaan yang telanjang mereka diekspos mereka dipermalukan sehingga mungkin ada yang suka memberi support dukungan ada yang mencemo mereka berlari dengan kaki yang berdarah-darah karena jalanan yang berbatu tapi mereka terus berlari untuk ngapain mencapai garis akhir itu sebabnya Paulus katakan larilah begitu rupa katakan Amin jangan berhenti di tengah jalan jangan nyerah apapun keadaanmu hari ini keep on running keep on the track by faith katakan Amin run to Jesus not run from him Amin larilah begitu rupa gak mikirin komenan orang lain udah gak sempet mikirin diri sendiri mau dipermalukan mau dihina siap malu dan gak dan juga siap malu saudara siap dipermalukan mereka lari begitu rupa untuk mencapai pada garis akhir yaitu kemenangan Amin itu sebab firman Tuhan katakan supaya kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang tekun memikul salib ganti sukacita dan menanggung kehinaan ganti kemuliaan dan semuanya disediakan buat saudara dan saya jadi hari ini apapun keadaanmu ada panggilan Tuhan di dalam hidupmu supaya saudara nyadari saudara dan saya dipanggil untuk ngalami keselamatan kekal anugerah kemuliaan kekal Amin apapun pertandingan iman yang kau hadapi hari-hari ini tetap setia di dalam Tuhan tetap percaya engkau ada dalam tangan Tuhan Yesus yang kuat engkau milik Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang pegang kendali dan Tuhan Yesus yang sudah selalu menyediakan kemenangan buat kita itu sebabnya kita disebut lebih dari pemenang bagian saudara dan saya respon kita hanya jangan berhenti di tengah jalan jangan menyerah di tengah jalan jangan putus asa keep on the track by your faith katakan amin amin saudara mari kita lihat seringkali mengenai pertandingan garis akhir kita buka 2 Timotius 4 7-8 kita lebih sering membaca ayat ini di papan bunga duka cita di rumah duka daripada di Alkitab aku telah mengakhiri pertanian yang baik aku telah memelihara aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman ayat 8 sekarang telah tersedia bagiku makota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil pada harinya tapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya seringkali kita hanya mengutip dua ayat ini tapi mari kita kutip secara lengkap konteksnya apa judul konteks dari ayat ini yang berujung kepada bagi kita tersedia makota di dalam ayat yang pertama judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu amin di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya jadi Paulus menulis surat pengembalaan kepada Timotius diurapi dengan roh kudus setiap tulisan tangannya memberi pesan sungguh-sungguh supaya pesan sungguh-sungguh ini juga nyampe kepada saudara dan saya penuhi panggilan pelayananmu terus sampai di garis akhir amin bukan hanya kita bertahan di tengah kesulitan keadaan dan sebagainya tapi sadari ada tujuan panggilan Tuhan di dalam hidupmu menjadi serupa dengan dia katakan amin mari kita lihat yang kedua beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran jadi panggilan saudara dan saya beritakan firman bukan hanya menerima firman amin tapi Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi saksi Kristus surat Kristus yang terbuka mungkin ada satu situasi ada keadaan di lingkunganmu hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan injil pemberita-pemberita firman Tuhan gak bisa nyampe kepada keluarga besarmu hamba-hamba Tuhan pemberita-pemberita injil pelayan firman Tuhan gak bisa nyampe kepada lingkungan kerjamu gak bisa nyampe kepada bosmu pimpinanmu rekan bisnismu tapi saudara ada di sana di ladang pelayananmu untuk menjadi saksi Kristus beritakan firman menunaikan tugas pelayananmu firman Tuhan katakan karena akan datang waktunya ayat yang ketiga orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng ayat yang ke-6 kita baca bersama ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu kita ada di tempat ini benar untuk diberkati tapi saudara dan saya ada di tempat ini juga untuk menjadi berkat amin dan yang terakhir bagaimana kita menjaga terus dalam pertandingan itu sampai pada garis akhir tetap iman kepada Tuhan Yesus karena ketika Tuhan Yesus datang anak manusia datang pertanyaannya hanya satu apakah ia mendapati iman di bumi ini ini menjadi doa saya ketika saya doa pribadi ketika saya doa satu doa sama Tuhan kalau Tuhan Yesus datang kalau Tuhan Yesus panggil saya dalam panjang umur di hari terakhir saya ini yang saya minta kalau Tuhan karuniakan saya masih memiliki kemampuan untuk berkata-kata pada hari itu ataupun saya tidak memiliki kemampuan untuk berkata-kata pada hari itu ini yang saya minta roh kudus tolong saya untuk saya bisa berseru dalam hati saya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat saya amin bagaimana jemaat mula-mula mereka berkorban mereka bertekun mereka dianiaya dan kesaksian iman mereka menjadi berkat Tuhan buat saudara dan saya sekarang berita Injil sampai kepada kita dan bagaimana kuasa roh kudus karya Allah yang dasyat karya keselamatan Allah dinyatakan Tuhan Yesus yang menolong mereka dalam kemenangan Tuhan Yesus yang sama menolong saudara dan saya berjalan dalam kemenangan dalam setiap pertandingan iman kita katakan amin nah bagaimana kita memiliki iman itu dan memelihara iman itu sampai kepada akhir pertanyaannya adalah bukan apa yang harus kita buat iman gak timbul dari apa yang kita lakukan apa yang kita buat tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus dan ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini tadi pagi kalau lihat jamnya jam setengah tiga pagi Tuhan bangunin saya dan saya mau belajar taat saya catat dan ada satu kalimat yang Tuhan Yesus taruh di hati saya bukan untuk menghakimi saudara tapi untuk membawa kita bertumbuh dalam iman di dalam Tuhan amin saudara jadi kalau ada orang kita saya gak mengatakan kamu jadi kalau kita merindukan pertolongan Tuhan tapi kita gak merindukan firman ada yang perlu ditata ulang di hati kita sekali lagi kalau kita merindukan pertolongan Tuhan tapi kita gak merindukan firman ada yang perlu diberesin dengan hati kita amin karena yang membawa saudara dan saya sampai kepada garis akhir baik garis akhir Tuhan Yesus datang baik garis akhir Tuhan Yesus panggil kita di hari terakhir kita dalam panjang umur maupun garis akhir dari setiap masalahmu dalam setiap tekanan persoalan kesulitan yang kau hadapi pasti ada expired date-nya pasti ada garis akhirnya dan kemenangan yang dari Tuhan Yesus pertolongan yang dari Tuhan Yesus sampai kepada garis akhir itu diperlukan iman dan iman hanya timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Kristus jadi kalau kita merindukan pertolongan Tuhan kita pasti merindukan firman dan orang yang merindukan firman pasti mengalami pertolongan Tuhan beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus saya undang pemain musik pemimpin pujian kita akan tutup ada satu lagu pujian yang saudara mungkin sudah dengar I have decided to follow Jesus bagaimana kesaksian iman mereka mereka menjadi berkat Tuhan buat saudara dan seharin kita bersyukur kita bisa memuji menyembah Tuhan kita bisa beribadah dalam kebebasan tempat yang aman nyaman semua adalah anugerah Tuhan jangan membuat menjadi sia-sia bersungguh-sungguh ada satu keluarga latar belakang dari lagu setiap teks lagu ini ditulis jadi karena ada penginjil-penginjil yang masuk di daerah India Timur di daerah Asam di sana ASSAM ada suku Gora suku Garo dan suku Garo ini ada sebuah keluarga yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepala keluarganya namanya Pak Noxeng dan Pak Noxeng ini ngalami lawatan Allah ngalami kasih kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan sehingga dia istri dan dua anaknya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tapi di tengah suku yang penyembahan berhala pada saat itu sehingga Pak Noxeng dengan keluarganya diadili di tengah sukunya lalu kepala suku mulai mengatakan engkau harus menyangkali imanmu kalau engkau enggak menyangkal Tuhanmu engkau enggak menyangkal imanmu engkau akan binasa keluargamu akan binasa lalu dia dibuat menerita bukan dia yang dibunuh langsung dua anaknya dibunuh lalu dia katakan I have decided to follow Jesus not turning back lalu kemudian istrinya dipenggal dibunuh dia katakan walau ku sendiri tetap ku ikut dan si kepala suku ini mengatakan ini kesempatan terakhirmu untuk menyelamatkan nyawamu dan dia katakan the word behind me the cross before me I have decided to follow Jesus no turning back itu kalimat-kalimat terakhirnya dan dia pun dipenggal tapi apa yang terjadi saat itu juga si kepala suku bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia terheran-heran apa yang membuat keluarga ini mempertahankan imannya siapa Yesus itu yang jauh disana bahkan 2000 tahun yang lalu kisahnya siapa dia dan hari itu Tuhan melawat kepala suku ini dan dia bingung kenapa keluarga ini kok sampai dalam kesaksian iman yang mau sampai menyerahkan nyawanya demi Tuhan dan akhirnya dia menerima Yesus dan kepala satu suku ini bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu perkataan terakhir dari keluarga ini diceritakan sampai kepada seorang penulis lagu lalu mulai disusun menjadi satu lagu ini terjadi di tahun 1800 akhir sekian menjelang 1900 dan hari ini lagu ini melalui satu kesaksian iman yang nyata menjadi berkat Tuhan Yesus yang memberi saudara dan saya kekuatan mari kita bangkit berdiri I have decided to follow Jesus taruh tangan selamat menjelang yang terjadi selamat menjelang The world behind me The cross before me No turning back No turning back Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Sekali lagi katakan mengikut Yesus Mengikut Yesus Keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Ku tak ingat Mengikut Yesus keputusanku Ku tak ingat Ku tak ingat Kalau ada diantaramu hari ini yang baru pertama kali mendengar tentang pribadi Kristus Baik di tempat ini maupun di rumah secara online Bukan kebetulan Kita gak akan pernah bisa sampai kepada sorga dengan cara kita Bahkan Sebaik apapun yang kita buat Hanya ada satu pribadi Yang sudah menanggung dan menyelesaikan dosa kita Dengan darahnya Menanggung setiap hukuman dosa Menanggung setiap kutub dosa Menanggung pelanggaran kita Bahkan menanggung penyakit penderitaan kelemahan kita Bahkan memberi perjanjian untuk menjamin hidup kita sekarang Di depan dan sampai kekal selamanya Menerima kemuliaan kekal Terima Yesus sebagai Tuhan yang juru selamat Gak ada satu pribadi lain yang olehnya kita diselamatkan Hanya Yesus Bagaimana Jumat mula-mula Gereja mula-mula Kesaksian iman mula-mula Mereka tetap percaya pada Tuhan Yesus Meskipun diperhadapkan kepada taruhan nyawa Dan kesaksian iman mereka menjadi berkat kita hari ini Apapun keadaanmu Jangan berhenti di tengah jalan Jangan pernah menukar Anugerah kasih karunia Iman yang Tuhan karunia untuk kau diselamatkan Dengan apapun juga Tetap pada panggilanmu Tetap dalam arena pertandingan imanmu Dan Tuhan Yesus menuntun di setiap langkamu Dari kemenangan kepada kemenangan Sampai kepada kemuliaan yang kekal Sekali lagi katakan Mengikut Yesus keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kutahingkan 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 Mengikut Yesus Keputusanku Kutahingkan Kutahingkan Kita berikan tepuk tangan yang meriah Mari bersama-sama Mari bersama-sama Kita berikan tepuk tangan yang meriah Terima kasih Kutahingkan 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 tubuhmu Yesus menyebutkan ku darahmu Yesus menyucikanku ku jadi baru karena kasihmu haleluya haleluya tubuhmu tubuhmu Yesus menyebutkan ku darahmu Yesus menyucikanku ku jadi baru karena kasihmu haleluya 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 tubuhmu dan darahmu tercura bagi kami menyucikanku menyucikanku menyembuhkan sempurnakan hidup kami kami shalom shalom menyucikanku pengharapan pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus jadi hal nomor satu adalah kita perlu tahu bahwa pengharapan itu perlu proses sekarang ini kita dalam kesilitan misalnya ya tidak sesuai dengan kendak kita dengan rencana kita dengan cita-cita kita tetapi kemudian nanti kalau kita tekun kalau kita tahan uji dan kita sekarang ini sulit kita tahan uji kita tekun saudara sekalian melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita dan kita tahan uji saudara sekalian intinya tahan uji kalau tahan uji kita akan dapat pengharapan yang lebih baik saudara sekalian mungkin juga apa yang kita harapkan bisa terjadi amin saudara sekalian tetapi ingatlah bahwa yang hal kedua pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya jabatan kekayaan atau kekuasaan atau bahkan orang yang terdekat dengan kita sekalipun belum tentu ya kita bisa harapkan bahkan bisa mengecewakan kita jadi pengharapan kita yang utama adalah kepada Tuhan Yesus satu-satunya amin karena firman Tuhan katakan pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera amin saudara dan hal yang ketiga kita harus pastikan bahwa kita adalah yang berbuat selalu berbuat benar ya selalu berbuat baik bersama Allah saudara sekalian ya karena firman Tuhan katakan saudara sekalian ya saya bacakan di Matthew 5 ayat 16 dikatakan hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan saudara sekalian dan juga di Yohanes 3 Yohanes 1 ayat 11 dikatakan barang siapa berbuat baik ia berasal dari Allah tetapi barang siapa berbuat jahat ia tidak pernah melihat Allah jadi hal yang utama saudara sekalian kita selalu melakukan perbuatan yang baik apapun itu ya saudara sekalian jangan jangan kita berbuat salah jangan mau berbuat salah jangan mau berbuat yang jahat saudara sekalian jadi 3 hal dalam pengharapan atau ketika kenyataan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan saudara sekalian satu kita harus tahu bahwa pengharapan kita kita berharap pada Tuhan Yesus tetapi perlu proses ada proses yaitu sekarang kita sulit tetapi kita tekun dengan apa yang dipercayakan dengan Tuhan apapun pekerjaan atau situasi yang ada kita tekun dan kemudian kita tahan uji ya intinya tahan uji maka kita akan menghasilkan pengharapan yang baik saudara sekalian yang kedua pengharapan kita adalah satu-satunya kepada Tuhan Yesus amin jangan berharap pada manusia jangan berharap pada jabatan kuasa atau kekayaan akan mengecewakan dan yang ketiga pastikan bahwa kita selalu berbuat baik amin amin ya itulah selesai sekalian ya kita diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus dan kita sebentar akan menerima tubuh dan darah Yesus dan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku dan marilah kita sebelumnya kita akan menyembah Tuhan Yesus di D.Renaldi mari kita angkat kedua tangan kita kita sembah Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita Tuhan Yesus bertahta di atas pujian dan penyembahan kita anak-anaknya saudara percaya itu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita ya mari kita memuji dan memuliakan dan menyembah Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Yesus Haleluya Yesus Yesus kami puja kami sembah sebagai raja berdiri di tengah kami di tengah-tengah dan dipuji Yesus kami puja kami sembah sebagai raja berdiri di tengah di tengah kami di tinggikan dan dipuji Haleluya sembah dan puji Nuhita tamu Haleluya Yesus sembah sembah dan puji Nuhita tamu Haleluya sembah dan puji Nuhita tamu Yesus Tuhan adalah raja sembah dan puji sembah dan puji Nuhita Tuhan sembah dan puji sembah dan puji sembah Nuhita tamu sembah dan puji sembah dan puji Nuhita tamu Yesus Tuhan adalah raja Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Raja Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan adalah Raja Haleluya Haleluya Kami sembah kau Yesus Kami tinggikan kau Kami mulia hanem kau Yesus Kami sembah Sembah Lari kelari kelari bagimu Yesus Osana Banyu Engkau besar Engkau ajaib Engkau agung engkau dasyat kami sembah kami sembah Yesus haleluya Yesus Semua berkata-kata kepada Tuhan Yesus, semua menyembahkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ada di tengah dalam kita, jamahnya. Semua berkata-kata kepada Tuhan Yesus, semua menyembahkan Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas karya keselamatan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih atas karya keselamatan, terima kasih atas karya keselamatan, terima kasih atas karya keselamatan. Alhamdulillah, terima kasih atas karya keselamatan, terima kasih atas karya keselamatan, terima kasih atas karya keselamatan. Haleluya Yesus Berkati anak-anakmu yang hadir Tuhan Yesus Sayangi anak-anakmu yang hadir Tuhan Yesus Penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan roh kudusmu Kasihi mereka dan berkati mereka Berikan kasih kuasa dan menjijakmu selalu terjadi dalam kehidupan mereka Berikan hikmat akal budi dan pewahyuan dari syarga Apa yang dilakukan berasal daripada engkau Dan untuk hormat kemuliaan nama engkau Dan berikan dalam hidup ini selalu apa yang dikerjakan berhasil Selalu naik tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Berikan Tuhan Yesus berkemenangan dalam hidup ini Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit Menang atas setan, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah Dan berkati berdoan berkat rohani mereka punya kuasa dan wibawa dari syarga Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Dan berikan mereka semua sehat dan sembuh Darah Yesus berkuasa menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Anak armaku yang hadir dan juga jemaat gereja Tiberias Indonesia semua Sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus Dan berikan berkat materi, apa yang diperlukan selalu tercukupi Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Kami akan menyatu dengan tubuh darahmu Sesuai dengan perintahmu Tuhan Yesus Dan kami tahu, engkau ada di dalam kami Dan kami di dalam engkau Kami senantiasa menyatu dengan tubuh darahmu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin, 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 amin Ya, Argo, bisa tolong bacakan Firman Tuhan Perjaman Kudus Yang terambil dari Matius 26-28 Kemudian Wahyu 6, ayat 6-8 Argo Matius 26, ayat 26-28 Dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Dan berkata Ambillah Makanlah Inilah tubuhku Sesudah itu Ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah darahku Darah perjanjian Yang ditumpahkan Bagi banyak orang Untuk pengampunan dosa Wahyu 6, ayat 6-8 Dan aku mendengar Seperti ada suara Di tengah-tengah keempat Makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar Dan tiga cupak jelai sedinar Tetapi Janganlah rusakan minyak Dan anggur itu Dan ketika anak domba itu Membuka metera yang keempat Aku mendengar suara Makhluk yang keempat Berkata Mari Dan aku melihat Sesungguhnya Ada seekor kuda hijau kuning Dan orang yang menungganginya Bernama maut Dan kerajaan maut Mengikutinya Dan kepada mereka Diberikan kuasa Atas perpat dari bumi Untuk membunuh Dengan pedang Dan dengan kelaparan Dan sampar Dan dengan Binatang-binatang buas Yang di bumi Demikian firman Tuhan Ya terima kasih Kalau kita mendengar Ayat Tuhan Tadi suara sekalian Disitu kita tahu Bahwa Kalau kita menyatu Dengan tubuh darah Yesus Nantiasa Kapanpun Anda Mau peringati Karya keselamatan Yang telah Alah kerjakan Di dalam Yesus Kristus Tuhan Ya atau suara Kita menyatu Dengan tubuh darah Yesus Tuhan Yesus Katakan Tuhan Yesus ada Di dalam kita Dan kita pun Di dalam Tuhan Yesus Dan ditemukan Hidup kekal Di dalam Kita menyatu Dengan tubuh darah Yesus artinya Kita tidak akan Mengalami kematian Yang kekal Atau lautan api Tetapi kita akan Hidup di sorga Amin Sudah sekalian Hidup kekal Itu maksudnya Hidup yang kekal Hidup di sorga Selamanya Sudah sekalian Ada dua Hidup kekal Dan kematian kekal Di Wahyu 20 Ayat 14 Sampai 15 Dikatakan Kalau nama kita Tidak tercatat Di dalam buku Ketupan di sorga Maka kita akan Mengalami Kematian yang kedua Artinya kematian kekal Tuhan Yesus Minta kita Namanya tercatat Dalam buku Kehidupan di sorga Nah untuk itu Dalam perjaman Kedus ini Akan ditemukan Hidup kekal Di sorga Ya kemudian Hidup kekal Kemudian juga Kita akan Dibangkikan Pada akhir zaman Dan Tuhan Yesus juga Kata akan Di ayat lain Minta apa saja Maka akan diberikan Amin Sudah sekalian Kita tidak akan Minta yang tidak Tidak Kita akan Minta yang sesuai Kebutuhan kita Dan apa yang kita Perlukan Dan Tuhan Yesus juga Akan memberikan Apa yang sesuai Yang berpadanan Dengan kita Sudah sekalian Dan kita akan Minta untuk yang Memuliakan Tuhan Yesus Sudah sekalian Dan dia akan Hidup selama-lamanya Kata firman Tuhan Tadi ya Tuhan Yesus Katakan Demikian Artinya kita akan Hidup selama-lamanya Kekal di sorga Bersama Tuhan Yesus Petrus pernah Menanyakan kepada Tuhan Yesus Kami sudah Mengikut engkau Apa yang akan Kami daperoleh Tuhan Yesus Katakan Engkau akan Memerintah Bersama aku Dan engkau Akan dibalaskan Seratus kali lipat Dan akan Hidup kekal Kata Tuhan Yesus Sudah percaya Kata-kata Tuhan Yesus Rajin Perjaman kudus Sudah sekalian Sudah boleh bawa Perjaman kudus Atau bikin di rumah Jus anggur Kemudian Roti Minta di gereja Harusnya sih Persediaan Banyak kan Kami ada Pabrik sendiri Sudah sekalian Harusnya Sudah bisa bawa pulang Amin Sudah sekalian Kalau gak bisa Bawa pulang Lapor paling gak Untuk seminggu deh Ya Gitu Bisa juga dibelah-belah Gitu ya Sudah Atau bikin sendiri Bikin sendiri Jus anggur Dicampur dengan air Dan kemudian Roti Sudah sekalian Kita memperingati Karya keselamatan Yang Allah kerjakan Untuk kita Di dalam Yesus Kristus Tuhan Dan kemudian Kita menjadi Anak-anak Tuhan Itu adalah Anugerah Yang terbesar Untuk kita Amin Sudah sekalian Marilah Sudah angkat Kita angkat Roti Yang akan dibentuk Menjadi Tubuh Yesus Kristus Mari kita ucapkan Bersama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah Roti Yang turun Dari sorga Inilah Tubuh Yesus Kristus Yang tertombak Dan tertikam Di atas Kayu salib Yang pertama Yang memberikan kami Bersama keluarga Keselamatan Yang memberikan kami Hidup kekal Di dalam Kerajaan Sorga Yang kedua Tubuh Kristus Yang ditombak Dan ditikam Di atas Kayu salib Untuk menyempurnakan Agar tubuhku Jiwa dan rohku Sempunah sehat Sempunah untuk dibangkitkan Pada hari kiamat Yang ketiga Tubuh Kristus Yang ditombak Dan ditikam Di atas Kayu salib Agar kami semua Bersama keluarga Mulai hari ini Tidak terkapar Di meja operasi Tidak terkapar Sakit Tidak terkapar Di ruang asiu Tidak lumpuh Tidak pikun Tidak koma Aku tolak sakit Kanker Aku tolak sakit Tumor Dimanapun kami Melangkah Dijaga malaikat Tidak jatuh Tidak bahaya Dan tidak celaka Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun Dari sorga Inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan Kita makan bersama Inilah tubuh Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah tubuh Yesus Kristus Sebelah kiri Sebelah kiri Yesus Kristus Yesus Kristus Kita angkat anggur Yang akan dibentuk Menjadi darah Tuhan Yesus Kristus Angkat semua Kita bersama-sama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Yesus Kristus Yang tertumpah Tercurah Di atas kais salib Sebagai perjanjian Yang baru Dan yang kekal Yang pertama Yang menyucikan Dan menguruskan aku Aku berjanji Bertobat Menolak dosa Menolak setan-setan Dan segala perbuatannya Berkati aku Berkati aku Bersama keluarga Keluarga yang kudus Aku tolak Perzinahan Aku tolak Percabulan Aku tolak Poligami Aku tolak Poliandri Jauhkan keluarga kami Dari perceraian Jauhkan keluarga kami Dari orang ketiga Mulut kami Kami dikuduskan Tidak menipu Tidak berdusta Doa-doa kami Penuh kuasa Tangan kami Dikuduskan Tidak cemar Tidak mencuri Apa yang kupegang Yang kami kerjakan Selalu berhasil Aku tolak Segala fitnah Fitnah atas keluarga kami Dan fitnah atas gereja Yang kedua Oleh darah Yesus Darah anak domba Allah Kami semua Termaterai Menjadi warga sorga Sebagai warga sorga Kami semua Berkumpul di bumi Berkumpul di sorga Kami punya rumah di bumi Dan punya rumah di sorga Yang ketiga Oleh tetes darahnya Oleh bilur-bilurnya Segala penyakit Sembuh hari ini Dari ujung rambut Sampai telapak kaki Kami semua Sehat sempurna Tidak sakit kepala Tidak migren Tidak vertigo Aku tolak Bodoh pelupa Anak-anakku pandai cerdas Punya masa depan indah Oleh darah Yesus Jantungku sehat sempurna Tidak sakit jantung Tidak dioperasi Tidak serangan jantung Oleh darah Yesus Ginjalku sehat sempurna Tidak gagal gijal Tidak cuci darah Oleh darah Yesus Paru-paruku bersih normal Tidak ada flek Tidak sakit paru-paru Tidak sakit asma Tidak TBC Oleh darah Yesus Darahku normal Tidak darah tinggi Tidak darah rendah Tidak diabetes Tidak hepatitis Aku tolak demam berdarah Aku tolak COVID-19 Aku tolak sinusitis Aku tolak polisi udara Aku tolak alergi udara Aku tolak alergi makanan Tulang-tulangku sempurna sehat Tidak kropas tulang Tidak syaraf kejepit Aku tolak batu dimpedu Aku tolak sakit pankreas Urapi leverku sempurna Tidak sakit kanker lever Hari ini aku sembuh Semua masing-masing Kita berdoa masing-masing Kalau ada sakit Atau ada permintaan apapun Ada kebutuhan Baik finansial Baik apapun Atau masalah Minta kepada Tuhan Yesus Saat ini Percaya imani Doa Anda Dijawab oleh Tuhan Yesus Dan Anda yang sakit Imani Anda Sembuh Saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kita angkat Terbarah Yesus Tuhan Yesus Yang mengajar Kepada Kembali sedang gereja Tiberias Bahwa perjamuan kudus ini Kuasanya Lebih dari roti mana Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Tidur pun aku diberkati Dicukupi Tidak miskin Tidak bangkrut Tidak kekurangan Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Aku mulia Akan terbang Kawan-awan Jumpa Tuhan Yesus Pesta di sorga Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Aku diangkat naik Punya roh majikan Tidak jadi ekor Tapi menjadi kepala Tidak gagal Tidak bangkrut Tidak hutang-hutang Pekerjaanku Usahaku Diberkati Tuhan Seratus kali ganda Dan segala penyakit Hari ini Sembuh Dan diselesaikan Di atas kai salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Kita minum bersama Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Kita minum bersama Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 berkat selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih cukup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati